Pemirsa jelang perayaan Natal warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan membuat pohon Natal dari limbah daur ulang. Pohon Natal menghiasi jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Toraja dan juga Toraja Utara. Sejumlah pohon Natal dari bahan daur ulang ini menghiasi jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tinggi mulai dari 2 hingga 5 meter, pohon Natal dari tumpukan ratusan botol plastik dan sampah plastik ini menarik perhatian warga yang melintas. Ditambah dengan pernak-pernik ciri Hastoraja menambah keunikan dan kemeriahan pohon Natal ini. Memanfaatkan limbah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk jadikan sebagai pohon Natal. Kemudian ini juga kita memanfaatkan bahan lokal yang ada di Toraja misalnya dari bambu, dari alang-alang, kemudian dari jerami, dari ijuk, kemudian bahan-bahan lokal yang lainnya. Pemasangan pohon Natal sepanjang jalan Toraja tersebut dilakukan warga dalam rangka memeriahkan perayaan Natal dan gelaran acara Lovely Desember yang nantinya akan menampilkan sejumlah pelagaran kearifan lokal. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, I News melaporkan. Nah kita akan langsung lihat seperti apa pohon Natal daur ulang dan juga apa saja tradisi masyarakat saat Natal di Tanah Toraja. Kita sudah terhubung dengan Jufri Tonapa. Selamat siang Jufri. Bisa diceritakan seperti apa sih tradisi kalau menjelang Natal di sana? Selamat siang Winston dan Syafah serta pemirsa dapat saya melaporkan bahwa tradisi jelang Natal di Tanah Toraja sendiri itu melangsing meriah. Ribuan pohon Natal menghiasi jalan poros baik yang ada di kabupaten kota maupun di jalan poros antar ke Makassar, yaitu jalan Transloresi. Nah pengirsa dapat saya lihat bahwa di belakang saya ini ada pohon Natal yang dibuat oleh ibu-ibu masyarakat dasar Wisma Tudung yang ada di RT Katangka, Kelurahan Buntur Batakan, di Tambunan, Makali Utara ini. Ini bonekanya ini terbuat dari bahan bekas sama ember bekas. Sementara itu, pohon-pohonnya ini dari bahan bekas yang digunting menyerupai daun cemara ya. Jadi seperti pohon Natal begitu. Nah sementara ada juga bambu yang untuk jadi hiasan aksesoris Natalnya. Ada lampu juga ada. Nah sementara itu, kita juga bisa melihat sandang palungan yang tempat lahirnya Yesus Kristus yang Juru Selamat ini terbuat dari gerami yang ada di sawah. Nah ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah bekas. Jadi masyarakat di sini bisa memilah dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Begitu, Wilson. Ya Jufri, berapa lama proses pembuatan pohon Natal dari bahan daur ulang ini? Ya, proses pembuatan Natal dari dasar Wisma Melati Tundung ini sudah dari awal bulan November. Jadi para ibu-ibu di sini mereka mencari bahan bekas, bahan dan bahan lainnya mereka gunting. Gunting untuk jadi pohon Natal. Baik, terima kasih Jufri Tonapa atas laporan Anda. Kita harapkan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain sehingga tidak menambah sampah.